Di Sperindak Bengkalis melakukan pengawasan harga minyak goreng di pasar tradisional dan retail modern. Disperindak Kabupaten Bengkalis melakukan pemantauan harga dan stok minyak di pasar tradisional dan retail modern. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan satu harga minyak goreng oleh pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. PLT Kadis Perindak Bengkalis Zulpan mengatakan untuk harga minyak goreng bersubsidi dari pemerintah yakni Rp14.000 per liter sudah diberlakukan di sejumlah retail di Bengkalis. Sementara stok minyak juga masih cukup. Ada subsidi minyak goreng itu masih di tahap retail modern yang tergabung di dalam Sperindu, asosiasi pengusaha retail indonesia. Jadi, sementara kebijakan pemerintah di Sperindu yang retail modern tergabung di Sperindu dan kami juga kemarin sudah memantau dan semacam sidak juga di depan-tepan retail modern itu. Yaitu di Kecamatan Bengkalis, Bantan dan juga kami kemarin ke Mandau, Bigir, Batang Kelapan. Alhamdulillah, untuk retail-retail modern itu sudah menjual sesuai dengan ketapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat diimbau agar tidak memborong minyak goreng dan melakukan penimbunan, mengingat ketersediaan minyak goreng kemasan di pasar tradisional dan retail modern masih banyak. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi Cirea TV melaporkan.